Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu Maneo karo akunnya Amri Vlog Lalu kali ini saya bikin cemilan yang super enak cara bikinnya simple gampang banget ya teman-teman ya saya bikin cemilan ini ikut di resepnya Mbah Putri teman-teman ya dan ini hasilnya luar biasa cantik banget mantep banget ya teman-teman ya caranya sangat mudah gampang simple banget buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara masaknya cara bikinnya disimak ditonton terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya jangan lupa di subscribe like comment share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini resepnya dari Mbah Putri ya teman-teman ya saya bikin cemilan ini ambil resep dari Mbah Putri buat teman-teman yang penasaran bisa ditengok di channel Mbah Putri juga bisa ya teman-teman ya Wah cantik banget hasilnya kurih tuh crispy banget tahu kulit pangsit crispy ya teman-teman ya ini saya ngambil resep dari channelnya Mbah Putri ya teman-teman ya dan hasilnya luar biasa banget ya teman-teman ya crispy banget rasanya enak banget dan cara bikinnya sangat mudah gampang simple tidak ribet ya teman-teman ya buat teman-teman di rumah bisa bisa mencoba resep ini ini cocok banget untuk ide jualan juga ya teman-temannya nih hasilnya Hai penampakannya cantik rasanya gurih crispy banget selamat mencoba buat teman-teman di rumah semuanya nah ini teman-temannya bahan untuk bikin cemilan enak resep dari Mbah Putri ya teman-teman ya teman-teman ya ini disini ada satu potong tahu kecisnya ada daun bawang ada wortel yang udah diserut disini ada dua sendok setengah tepung tapioca satu sendok tepung terigu dan disini ada kulit pangsit ya teman-temannya ini saya mencoba resep dari Mbah Putri cemilan enak gurih murah gampang simpel banget Ayo kita ikuti bagaimana cara membuatnya let's go langkah pertama kita lembutkan ini tahunya ya terserah teman-teman mau pakai apa cara menghancurkannya ya penting hancur ya Nah setelah hancur masukkan daun bawang secukupnya ya karena saya enggak suka bawang ya terus ini wortel tepung tapioca sama perikunya masukkan juga ya teman-teman ya tambahkan sedikit garam gula sedikit bikin lalu Pak aduk-aduk ya hai ah nah ini sudah pekat ya aduk semuanya sampai tercampur rata ya sampai pekat ya kalau kira-kira kurang lengket bisa tambahkan lagi tepung tapioca nya ya temen-temennya saya ini juga belajar resepnya Mbak Putri saya mencoba ya nih saya mau tambahkan sedikit rada bubuk rasanya bisa diincip-incip ya kalau kurang asin nah ini teman-teman ya siap di bentuk-bentuk ya tanganku udah cuci bersih ya teman-teman ya saya pakai tangan cara bentuknya terserah sesuai selera ya teman-teman Hai saya mau bikin bentuk seperti ini ya memanjang gini aja ya ini aja ya sesuai selera teman-temannya lakukan semuanya sampai selesai ya teman-temannya nah ini teman-temannya ya setelah tak bentuk-bentuk seperti ini ya sekarang lanjut dikukus ya ini saya kukus pakai gas saja ya nggak pakai kukus 10 menit ya antara 10-15 sambil menunggu nyidik matang ya yang dikukus sekarang kita kita iris-iris ini kulit pangsitnya ya nah seperti ini ya nunggu ini matang dulu ya wah ini temen-temen ya setelah 10 menit hasilnya cantik banget ini udah matang ya temen-temen ya siap diangkat ya ini masih agak anget-anget ya di bulung-gulungin di pangsit kirisan pangsit tadi ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati